Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman grade 3 Kembali lagi bersama Miss Fitriya di pembelajaran tematik Teman-teman hari ini kita masih belajar di tematik tema 6 Sub tema 4 penghematan energi Pembelajaran 1-3 Teman-teman grade 3 hari ini apa kabarnya? Semoga teman-teman selalu sehat dan selalu dalam melindungan Allah SWT Amin Sekarang teman-teman siapkan dulu ya Buku tematik tema 6 dan alat tulisnya Seperti biasa sebelum kita melakukan pembelajaran Ada baiknya kita awali dengan membaca doa sebelum belajar Mari teman-teman angkat kedua tangannya A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan lancar Dan teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat Kita masuk di subtema keempat Penghematan energi Menghemat energi Kalian sudah mengetahui bahwa kesediaan energi semakin berkurang Penggunaan energi alternatif perlu dipikirkan Energi alternatif untuk menjaga kesediaan energi Kalian harus ikut serta menjaga kesediaan energi Caranya dengan menghemat penggunaan energi Ada beberapa cara untuk menghemat energi Cara tersebut dapat kalian lakukan Misalkan menggunakan air dan listrik secukupnya Berjalan kaki atau naik sepeda untuk pergi ke sekolah Menggunakan kendaraan umum juga cara menghemat energi Ayo kita pelajari bersama cara menghemat energi Menghemat energi untuk menjaga kesediaannya Menghemat energi juga untuk menjaga lingkungan Agar lingkungan tetap sehat Sekarang kita masuk di pembelajaran pertama Menghemat penggunaan listrik Rumah Dayu sangat asri dan bersih Banyak tanaman di halaman rumahnya Setiap sore hari Dayu dan keluarga menyirami tanaman Pagi hari Dayu dan keluarga membersihkan rumah Semua jendela dibuka Agar sinar matahari dapat masuk ke dalam rumah Pepohonan di rumah Dayu sangat subur dan rimbun Pepohonan membuat teduh lingkungan di sekitarnya Pepohonan membuat udara di sekitarnya menjadi bersih Jendela dan lubang udara di rumah Dayu sangat banyak Jendela dan lubang udara berguna untuk keluar masuknya udara Selain itu rumah Dayu menjadi terang pada pagi dan siang hari Sinar matahari dapat masuk ke dalam rumah melalui jendela dan lubang udara Udara di dalam rumah selalu terjaga kebersihannya Akhirnya lingkungan menjadi sejuk Udara yang terjaga kebersihannya membuat lingkungan sehat Rumah Dayu tidak memerlukan pendingin ruangan Dengan demikian Dayu dan keluarga ikut menjaga ketersediaan energi Dayu dan keluarga menghemat penggunaan energi listrik Selain itu biaya listrik menjadi murah Nah teman-teman disini Miss akan menjelaskan beberapa cara menghemat energi listrik Yang pertama menggunakan alat listrik yang hemat energi Yang kedua membuka jendela pada siang hari dan tidak menyalakan lampu pada siang hari Yang ketiga menyalakan peralatan listrik hanya saat digunakan saja Jadi kita bisa mengurangi waktu pemakaiannya Dan yang keempat menanam pohon di sekitar rumah Supaya sejuk sehingga kita tidak perlu menggunakan penyejuk ruangan Selanjutnya coba teman-teman perhatikan ukuran kertas milik Benny dan Edo Ya kertas Benny yang berwarna biru lebih besar dibandingkan kertas Edo yang berwarna merah Sekarang kita akan berlatih bersama-sama ya teman-teman Kertas Benny lebih besar dari kertas Edo Jadi keliling kertas Benny berbeda dari kertas Edo Akibatnya luas kertas Benny berbeda dari kertas Edo Nah sekarang dapatkah teman-teman menentukan luas kertas Benny dan Edo? Ya perhatikan kembali cara menentukan keliling dan luas dengan menggunakan alat ukur tidak baku Ya pada gambar disana mengukur keliling dan luasnya menggunakan batang korek api Ya panjang sama dengan 5 batang korek api Perhatikan ya teman-teman Kemudian lebarnya 3 batang korek api Jadi kelilingnya sama dengan 5 batang korek api ditambah 5 batang korek api Ya karena sisinya ada 2 ya teman-teman kanan dan kiri Kemudian ditambah lagi 3 batang korek api ditambah 3 batang korek api Ya sisi yang atas dan sisi yang bawah Jadi 2 dikali 5 ditambah 2 dikali 3 Oke kita hitung dulu 2 dikali 5 berapa teman-teman Ya 2 dikali 5 sama dengan 10 Kemudian 2 dikali 3 berapa teman-teman Ya hasilnya adalah 6 Jadi hasilnya sama dengan 16 batang korek api Nah itu dia kelilingnya ya teman-teman Setelah mengetahui kelilingnya kita dapat menghitung luas dengan menggunakan persegi satuan Teman-teman lihat contohnya Di sana sudah tertulis luas sama dengan 5 dikali 4 persegi satuan 5 nya dari mana ya teman-teman Ya 5 nya itu dari persegi satuan yang sudah ditempel yang berwarna hijau Coba hitung sampai bawah ada berapa kotak kira-kira Ya benar ada 5 Kemudian hitung kotak kesampingnya ada berapa teman-teman Ya ada 4 kotak Sehingga luas sama dengan 5 dikali 4 persegi satuan Hasilnya sama dengan 20 persegi satuan Sekarang teman-teman buka bukunya halaman 159 Ya kita akan sama-sama menghitung perkiraan luas gambar yang ada di buku teman-teman Kita akan menggunakan alat ukur tidak baku Yaitu persegi satuan Seperti di contoh sebelumnya ya teman-teman Oke untuk yang pertama Luas sama dengan 5 dikali 6 persegi satuan Hasilnya sama dengan 30 persegi satuan Coba teman-teman hitung lagi kira-kira jawaban ini sudah benar belum ya Oke kalau sudah benar ditulis Kita lanjut yang nomor 2 Luas sama dengan 4 dikali 5 persegi satuan Hasilnya sama dengan 20 persegi satuan Kemudian kotak yang selanjutnya Luas sama dengan 9 dikali 9 persegi satuan Hasilnya sama dengan 81 persegi satuan Dan yang kotak terakhir yaitu 5 dikali 9 persegi satuan Hasilnya sama dengan 45 persegi satuan Bagaimana mudah ya teman-teman Sekarang kita masuk di pembelajaran yang kedua ya Ayo mengamati Hemat adalah sikap yang sesuai dengan pengamalan sila kelima Pancasila Contoh butir pengamalannya adalah Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan Coba teman-teman perhatikan gambar yang ada di buku teman-teman Apa pendapat teman-teman tentang perilaku anak pada gambar tersebut? Ya perilaku anak pada gambar tidak sesuai dengan sila kelima Pancasila Tuhan juga memerintahkan manusia agar tidak melakukan pemborosan Seseorang yang melakukan pemborosan berarti tidak peduli dengan orang lain Coba dilihat Kipasnya menyala Kemudian lampunya juga dua-duanya menyala Televisinya menyala Radionya juga menyala Bahkan keran airnya juga terbuka ya teman-teman Ya selain itu Juga tidak peduli dengan alam yang kita tempati Padahal alam ini merupakan tempat tinggal semua makhluk hidup Nah teman-teman Sikap anak laki-laki yang ada pada gambar tadi Tidak patut untuk dicontoh dan ditiru ya Teman-teman harus belajar hemat Tidak boleh boros Nah lanjut ke halaman 162 Ayo berlatih Teman-teman bisa perhatikan gambar pada halaman 161 ya Tuliskan 5 kegiatan yang termasuk pemborosan energi Tuliskan pula saran perbaikan untuk perilaku tersebut Ya disini sudah ada contohnya Perilaku pemborosannya yaitu Bermain mainan yang menggunakan energi listrik Ya jadi saran perbaikannya adalah Bermain permainan yang tidak menggunakan energi listrik Nah selanjutnya Nomor 1 sampai nomor 5 Teman-teman coba kerjakan ya Kita lanjut lagi ke pembelajaran ketiga Nah di halaman 169 ini Kita akan belajar berkreasi Hari ini Udin dan teman-teman membuat kipas Kipas dibuat dari karton bekas Udin dan teman-teman memanfaatkan karton bekas untuk membuat karyanya Kipas dari karton bekas tidak memerlukan listrik Udin dan teman-teman latihan berhemat Berhemat listrik dan kertas Berhemat listrik artinya menghemat energi Dapatkah teman-teman membuat kipas seperti Udin Ya coba perhatikan contohnya teman-teman Sebelumnya kira-kira apa saja ya peralatan yang dibutuhkan Ya yang pertama yaitu karton bekas untuk cetakan kipas Kemudian yang kedua tali rafia atau pita Yang ketiga gunting Yang keempat lem Dan yang kelima Stik es krim bekas Atau bisa juga dengan batang bambu Atau karton yang lebih tebal untuk pegangan kipas Dan yang keenam yaitu pembolong kertas Nah untuk tahapan membuat kipas Yang pertama Buatlah cetakan kipas karton sebanyak 2 buah Buatlah dengan ukuran yang sama Kemudian yang kedua Lubangi seluruh pinggiran karton Yang ketiga Tempelkan pegangan kipas pada salah satu permukaan karton Dan yang keempat Tempelkan satu karton lainnya Dengan cara dijahit Kemudian gunakan tali rafia atau tali pita Dan ini dia Hasil kipas buatan Udin dan teman-teman Nah teman-teman Untuk kreasi membuat kipas tadi Tidak dipraktikan ya Miss hanya menjelaskan tahap membuatnya saja Ya Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai Jadi tugas untuk teman-teman Terima kasih teman-teman Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye teman-teman